Sementara itu pemirsa seorang wanita penagih hutang dianiaya oleh perempuan pedagang kopi dan anaknya di jalan kompleks Mutiara Palem, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat. Tak terima dianiaya, korban yang mengalami luka bakar dan juga luka senjata tajam laporkan kasus ini ke polisi. Sambil menunjukkan luka bakar dan luka tusukan gunting di bagian lengannya, wanita berinisial TS ini mendatangi Mapol, Cengkareng, Jakarta Barat. Ia melaporkan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan pedagang kopi dan anaknya di jalan kompleks Mutiara Palem, Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut pengakuan korban, insiden berawal saat ia menagi hutang sebesar Rp175.000 kepada pelaku yang sedang berdagang kopi. Saat itu pula terjadi cek cok mulut hingga akhirnya korban disiram air panas dan ditusuk menggunakan gunting. Berdasar laporan korban tersebut, polisi langsung mengamankan kedua pelaku berikut barang bukti sebuah termos dan gunting. Ironisnya, satu dari pelaku masih di bawah umur dan mengalami keterbelakangan mental. Awal mula berawal dari informasi dari pelapor bahwa pelapor ini menagi hutang pada terlapor ataupun tersangka. Masalah hutang-hutang ditagi, dia emosi, marah, akhirnya dia melakukan mengiraman air panas dan mengambil gunting sehingga ditusukkan ke pelapor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di Mapolsek Cengkare. Dari Jakarta, Miktahul Ghani, AI News, Maborkan.